Halo guys, balik lagi di channel Charter Studios Hari ini kita bakalan lanjutin pembahasan kita soal item-item yang ada di event server Dan hari ini adalah item yang gue paling excited banget Karena kita bakalan bahas Pandora Box So, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai Let's go Ya, Pandora Box Untuk atribut dasar yang dikasih sama item ini Dia ngasih 70 magic power sama 10% cooldown reduction Udah, itu aja Dari atribut dasar sebenernya gak ada yang terlalu menarik banget Karena kalau kalian perhatiin dari item-item yang ada di shop saat ini Rata-rata tuh ya ada di kisaran segitu ya Flash of the assist item yang buat support aja dia ngasih 60 Terus Egenius 1 75 Lightning 75 70 Bloodwing yang baru 90 Terus 75 as Queen 1 Goldwing 1 75 Ya, kurang lebih ada di kisaran 70-75 Untuk atribut dasar yang dikasih Jadi, untuk dari segi magic power sebenernya dibilang bersinar-bersinar banget Enggak Tapi yang paling menarik dari item ini tentunya ada di kemampuan pasifnya So, langsung aja kita ke kemampuan pasifnya guys Oke, pasif dari item baru Pandora Box ini tuh Kalau kalian ngasih 300 magic damage Ya, spesifik magic damage Kalian itu bakalan nge-trigger pasif item ini Yang bakalan ngelemparin sinar ke arah lawan Sebesar 1% dari maksimum HP lawan Sebagai true damage ya Damage putih Jadi, kayak disini gue udah bawa Eudora ya Gue udah beli si Pandora Boxnya Kita bakalan ngasih damage ke arah lawan nih Oke, 400 Jadi, kalian bakalan ngelempar 1 kali si cahaya ungu tadi ya Kalau kalian ngasih damage lebih besar dari 400 Misalkan 600 ya, berarti yang dihasilin itu 2 kali guys Nih, coba Oke, 600 Disitu udah 2 ya Jadi, damage-nya itu bergantung sama Seberapa besar damage yang kalian hasilin Dan bisa diakumulasikan Terus, damage-nya itu tuh gak harus langsung sebesar itu ya Kayak gini dia langsung 600 Berarti dia bakalan ngasih 2 Enggak Kalau kalian pake hero-hero yang damage-nya itu poke Hero-hero yang damage-nya kecil-kecil Dia juga bakalan tetep menghasilkan Nge-trigger pasif uniknya Jadi, kalau kalian misalkan contohnya pake Kimmy nih Kalian tambahin gold dulu Misalkan kita beli disini ya Pandora box-nya Kita nyerang magic damage Kimmy ini kan basic attack-nya hasilin magic damage nih 39 tuh Jadi, kalau kalian nyerang sampai Dia ada di 300 Pasif unik Pandora box ini juga bakalan bekerja Jadi, item ini bisa di-trigger dengan damage yang berkelanjutan Dan gak harus langsung di 300 guys 60-60 juga bisa Nah, seperti itu Dan dia tuh bakalan ngejar ke hero lawan yang kita serang itu ya Apakah harus musuhnya kelihatan? Enggak juga Kalau disini Ini by the way, kalau kalian lihat disini udah gak ada pasifnya Bang, pasifnya udah gak bekerja Itu karena apa? Karena darahnya udah gak ada Ini harusnya udah gak ada Kan udah meninggal harusnya si hero ini Jadi, dia gak nge-trigger pasifnya Apakah harus kelihatan? Enggak juga Kalau misalkan kalian pake Kimi terus dia nyerang dari jauh Ini darahnya udah ada lagi Ultinya itu kan damage-nya pasti di atas 300 Jadi, kalau kalian nyerang dan berhasil kena lawan kalian Walaupun musuhnya gak kelihatan Pasifnya juga bakalan ke-trigger Berarti itu tadi damage-nya di atas 600 Karena cahayanya 2 guys Tapi, kalau kalian pake Item-item yang nge-trigger magic damage Contohnya kita pake siapa yang agak tebal ya Misalkan gue pake Hylos disini Contoh, misalkan kita pake si Cursed Helmet ya Cursed Helmet itu kan bakalan ngasih magic damage nih Tadi kan gue bilang kalau dia akumulasi pun boleh Tapi kalau dia itu bukan dari skill hero Disini kita pake Pandora box-nya Walaupun udah sampai di atas 300 Dia itu tidak akan men-trigger Pasif dari si Pandora box-nya guys Ini kalian bisa lihat Damagenya kena terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Nah, di atas 8 ini udah pasti di atas 300 damagenya Tapi masih tidak men-trigger Si pasif Pandora box Jadi tidak bisa nge-trigger dari item Oh, karena si damage-nya kecil terlalu lama bang Dia delay-nya gak selama itu mungkin Enggak Kita coba ganti ke hero yang lain ya Oh, gak usah kita tambahin ini aja Sekarang gue naikin Defense dari si Jilong-nya Terus kita beli glowing one Glowing one juga gak bisa guys Karena ini dari item ya Jadi item magic itu tidak akan bisa nge-trigger Pasif item yang ngasalin damage magic itu Gak akan bisa nge-trigger Kemampuan dari item baru ini Contoh disini kita Tuh Cuman 6 Bakarannya itu kan Bakarannya itu kan 235 ya Jadi harusnya kalau udah 2 kali Dia harusnya keluar sinar lagi Karena udah di atas 400 Tapi yang nge-trigger itu cuman Colokannya pertama doang 400 1, 2 Dia gak munculin sinar lagi Karena itu adalah damage dari glowing one Kalian bisa lihat disini ada efek bakarnya Nah, efek bakarnya ini tuh gak nge-trigger pasif dari item baru ini So, ya sebenernya simple banget ya item ini ya Gak ada yang terlalu gimana-gimana banget Cuman gitu aja Dan kemampuan dari si item ini Itu tuh gak harus di-trigger pake skill Jadi pake basic attack aja bisa Cuman waktu gue coba kenatan Si disini ada sedikit hal yang unik ya Kita tambah gold dulu Magic mana Pandora boxnya Nah, 300 Tuh, 300 Pas banget tuh, 150 Tapi kalau kita bikin damage-nya agak besar Sebentar Damage-nya udah berulang Nah, ini yang agak gue gak ngerti nih guys Harusnya kan 350 sekian 359 Sinarnya 2 kali ya Tapi ada beberapa kesempatan dimana Nah, dia cuman keluar 1 kali Harusnya 2 kali nih Harusnya kan banyak tuh Tapi ada beberapa kesempatan dimana Waktu kita pertama kali nyerang Dia tuh gak keluar Cuman 1 tuh sinarnya Waktu si senjatanya si Nathan ini balik guys Nah Ini agak sedikit gue gak ngerti kenapa Trigger awalnya itu gak muncul Tapi overall Untuk hero-hero lain yang udah gue cobain semua Rata-rata sih Normal-normal aja ya Gak ada Gak ada hal-hal aneh yang terjadi Kecuali ya trigger yang tadi itu Untuk hero-hero yang ngasih damage secara langsung Besar Ya pasti nge-trigger Cuman itu Nathan tadi tuh agak aneh tuh Nah yang perlu kalian tau terakhir adalah Si item ini Cuman akan bekerja Kalau kalian memberikan Magic damage ke hero lawan Disini Untuk setiap 300 magic damage Spesifik ya Magic damage Jadi bukan damage aja Kenapa ini harus gue mention Karena ada sedikit Perbedaan sama si Ice Queen 1 ini ya Ice Queen 1 ini Saat skill memberikan damage Jadi ini tuh spesifiknya skill Memberikan damage Kalau ini Memberikan magic damage Jadi Kalau kalian pake skill boleh Basic attack juga boleh Yang penting damage nya ungu Kalau damage nya merah Mau apapun itu Mau sebesar apapun Dia tidak akan nge-trigger Dan kalau untuk si Ini Si Ice Queen 1 Kalau kalian pake Basic attack Walaupun basic attack kalian itu Gede atau apapun itu Dia tidak akan nge-trigger Karena dia harus menggunakan skill Dan magic dan physical bisa Kalian lihat nih Disini di bawah ada SS nya ya Mungkin ada yang baru tau Ada efek S disini Nah ini tuh harus menggunakan skill Bedanya disitu guys Terus Untuk counternya Tentunya Ya kalian bisa counter Pake item-item magic ya Yang paling besar ya Ada di Athena Shield Terus ada di Radiant Armor Ya paling bagus sih Digabung Tapi kalau memang kalian itu Tipe damage dealer Yang cuma bisa bawa Satu item defense aja Mungkin kalian bisa bawa Salah satu antaranya Atau Ya kalau kalian tipe physical Kalian bisa pake Si Ini nih Rose Gold Meteor Dia ngasih 30 magic defense Gunanya apa bang? Gunanya ya biar Kalau kalian diserang sama hero lawan Damage nya gak langsung 300 Membuat Untuk sampai ke 300 nya Agak susah lah Intinya gitu Jadi kayak contohnya Misalkan disini Kita pake Silvana Kalau lawan itu Gak ada Defense Tapi cuman ada Darah tebal doang Kita tambah disini Misalkan Disini Beli Pandora Box dulu Disini kan Si Zilong nya ini kan Cuman bawa Guardian Helmet semua ya Jadi kalau dia darahnya tebal aja Tapi gak ada pertahanan Berarti kan Serangan gue Untuk sampai ke angka 300 Itu kan gampang kan Ini udah 500 Satu kali tebas aja 500 Otomatis Pasifnya ini bakalan ke trigger Dan Guardian Helmet itu Gak akan mempan buat nahan Si item baru ini Karena apa? Karena si pasif dari item baru ini Itu tuh bergantung sama Seberapa besar Maksimum HP mereka Maksimum HP lawan Jadi makin tebal True Damage nya itu Bakalan makin sakit Contoh disini 168 Tapi kalau kita jual Kita jual Si ininya Tadi 168 ya Nah ini tetap 500 Tapi pasifnya itu Cuman 75 aja Jadi yang harus kita lakukan Adalah bukan Mempertebal darah kita Seperti Cara nge-counter True Damage lainnya Tapi adalah dengan Gimana caranya Biar tebasan Silvana gue ini Gak sampai 522 Ya berarti dengan Kita bawa item defense Gitu doang sih guys Ini hal yang sangat-sangat Simple aja Jadi kayak misalkan Kita beli Atena Shield Apakah masih sampai 300 249 Pasifnya gak ke trigger Otomatis Darah kalian setebal apapun Gak akan Kena pasif dari item itu Gitu guys So ya Ini no Ini big no Item-item magic defense Bisa nih Ini bisa Terus Kalau yang kalian yang bingung Item magic defense Apa aja bang Pencetin ini Ini keluar tuh semua Ini semua ngasih magic defense Pasti masih ngasih magic defense Magic defense Magic defense Magic defense Itu adalah trik paling mudahnya Gue udah pernah bahas sih Di video terpisah dulu Banget sih tapi Pokoknya kalau kalian nyari item Yang ngasih magic defense Ya beli aja nih Magic resist cock Pasti keluar semua item Yang hasilin magic defense Bahkan sih ini juga keluar Tuh Rose gold meteor Gitu guys Jadi ya Kesimpulannya gitu aja ya Item ini Bakalan Ketrigger Kalau kalian ngasih magic damage Sebesar 300 Dan 300 itu gak harus langsung Kalau pakai damage yang kecil-kecil Dan dicicil Tapi berulang Juga tetap bisa Dan Ya Cara counternya adalah Dengan beli item magic defense Dan bukan penambahan darah Seperti counter hero-hero Dengan darah tebal lainnya Jadi Bisa kita simpulkan Kalau item ini adalah Item yang dipakai Untuk nge-counter hero-hero Dengan darah tebal Berarti ada item Counter hero tebal Selain Item physical Sekarang Kalau physical itu kan Kalian bawa DHS ya DHS untuk Basic attack Memberikan 8% Dari jumlah HP lawan Sebagai physical damage Semakin tebal hero lawan Damage DHS Bakal makin sakit Untuk magicnya Sekarang kita punya Item OP ya Yang bisa dipakai Buat nge Counter hero-hero magical Kita punya Pandora Box Sekarang Kalau dulu tuh Kita cuma harus ngandelin Ya item-item Kayak begini Karena Si glowing one ini Ngurangin darah Setara dengan 1,5% Maksimum HP target Sekarang kita punya Item OP Gitu guys Oke Gitu aja Pembahasan gue Gak akan lama-lama ya Karena kalau kita tesin ya Kurang lebih bakalan sama Intinya kalian ngasih damage Terus-terusan Ngasih magic damage Kalian bakalan dapet True damage Dan kenapa true damage Karena kalau magic damage lagi Seandainya Kalian nyerang lawan Yang darahnya tebal Terus kalian ngasihnya magic damage Magic damage terus Ya pasifnya bakalan Gak berhenti-berhenti Jadi ini menurut gue Sebuah balancing yang cukup cerdas ya Karena pasifnya true damage Itu bikin dia bisa berhenti Gak terus-terusan keluar guys So oke Gitu aja Akhir kata Jangan lupa buat kalian Yang mau top up diamond Bisa lihat di atas layar kalian Ada cs top up.id Top up disana Join membership Kalian bisa dapet harga lebih murah Lagi promo bulan ini Kalian bakal dapet pengurangan 2% dari harga yang Sudah berlaku So jangan lupa Join membershipnya 10.000 satu kali aja Dan membershipnya bakalan berlaku selama Gue masih jalanin webnya So Gitu aja akhir kata Thanks for watching Salam solo public And see you again In my next videos Bye bye selamat menikmati